Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami video kali ini kita akan coba setek pucu pohon manggis ya ini udah yang kita buat sekitar 3 minggu yang lalu cuman ini udah agak tumbuh tunasnya ya seperti ini sangat seger dan kali ini kita akan praktekkan lagi gimana cara pembuatannya dan ini udah entres udah kita siapin ya entresnya seperti ini kita ambil aja yang kecil jangan yang terlalu besar dan ini daun kita kurangin aja ya separuh aja seperti ini jadi biar untuk mengurangi penguapan kita kurangin daun separuh seperti ini setelah itu ini batang kan kita sayat setelah itu kita oles aja langsung dengan prangsang akar yang udah kita siapin seperti ini ya teman-teman ini prangsang akar udah kita siapin jadi setelah itu kita biarkan aja gak dulu langsung kita tanam kita biarkan dulu sampai mengering buat nanti bisa kita tanam ke media tanamnya oke kita pengurusnya begitu oke teman-teman kita lanjut ya nah ini udah mengering seperti ini jadi ini langsung aja bisa kita tanamkan ke media tanamnya nah dan ini cupnya udah kita siapin usahakan bawahnya jangan dilobangin dan ini media udah kita siapin juga ya seperti biasa kita gunakan tanah dari bawah pohon bambu lalu kita campur dengan sekam padi yang dibakar nah usahakan media kita buat lembab aja jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering nah setelah itu ini kita langsung aja tancapkan kita isi lagi agak kita tekan sedikit nah usahakan ini batang jangan goyang oke setelah itu kita sungkup aja dengan menggunakan plastik ya oke teman-teman ya setelah kita sungkup seperti ini bawahnya kita ikat aja dengan karet ataupun tali rapia nah setelah itu kita letakin aja di tempat yang peduh dan nanti sungkupnya gak perlu dibuka-buka dan gak perlu kita siram-siram ya teman-teman mungkin nanti biasanya dia dalam jangka waktu 3 minggu seperti ini dia udah tumbuh lagi tunas baru ya seperti ini dan selanjutnya kita tinggal tunggu akarnya aja tumbuh oke teman-teman jika teman-teman ingin tahu perang yang akan kami pakai nanti bisa tanyakan di kolom komentar oke teman-teman semoga ini bermanfaat ya jika teman-teman suka dengan video kami teman-teman silahkan like, share, dan subscribe oke mungkin cukup sampai disini video kali ini sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati